Twitter diketahui telah melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pantauan melalui situs resminya pada Rabu 20 Juli sore, nama Twitter sudah tercantum di halaman tersebut dengan alamat twitter.com. Perusahaan tersebut terdaftar sebagai daftar PSE asing dengan nomor tanda daftar yang resmi. Menurut pihak Twitter, pendaftaran ini adalah bentuk komitmen untuk mendukung percakapan yang sehat serta open internet yang tidak akan berubah. Nama Twitter juga menambah daftar platform digital populer lainnya yang sudah mendaftar PSE lingkup privat. Di antaranya yang sudah mendaftar adalah TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, hingga Spotify. Pantauan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat Ada beberapa platform digital lain yang terpantau belum melakukan pendaftaran kurang dari 8 jam sebelum batas waktu pendaftaran PSE lingkup privat ditutup pada pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat 20 Juli 2022. Mereka yang belum mendaftarkan perusahaannya dan termasuk platform yang ramai dipakai di Indonesia adalah Google, YouTube, hingga Zoom. Ada tiga tahapan sanksi administrasif yang bakal diterima ketiga platform tersebut, yaitu surat teguran, denda administratif, dan kemudian pemblokiran sementara. Pihak Kominfo akan mulai memberikan surat teguran kepada platform digital yang belum mendaftarkan diri ke Kominfo, mulai Kamis 21 Juli atau satu hari setelah tengkat waktu pendaftaran berakhir 20 Juli 2022. Bila belum juga melakukan pendaftaran setelah diberikan surat teguran, maka Kominfo bakal menerapkan sanksi administratif kedua berupa denda. Bila platform tersebut tidak melakukan pendaftaran setelah denda, platform akan dikenai sanksi terberat berupa pemblokiran. Terima kasih telah menonton!